Jadi apa yang saya lakukan adalah meneruskan semua yang pernah dilakukan ibu saya dulu. Dengan melakukan yang dia lakukan itu, walaupun dia sudah tidak ada, saya merasakan dia seperti ada. Dulu dia kalau saya pulang, dia selalu cerita, itu ada pembantu si Anu, masak di sana, jalan kaki. Saya sudah nangkap nih, 5 menit dia ngomong, 2 menit saya sudah nangkap. Oh maksudnya tolong belikan sepeda untuk. Dia kasihan, cuman dia ngomongnya gak to the point. Tadi aku jalan-jalan ke belakang ada orang nyawa rumah, dia tinggal suaminya gak ada, udah 3 bulan gak bayar. Saya langsung aja tuh, berapa 1 bulan itu berapa nih kasih-kasih. Jadi apa yang saya lakukan setelah itu, saya buat yayasan. Yayasan wakaf, hajah rohana. Kemudian saya buat seperti yang dia lakukan dulu. Dia selalu masukkan beras dalam plastik, dia bagikan. Jadi ketika saya melakukan itu, ada suatu kekuatan. Saya yakin dan percaya, mungkin karena doa orang yang mendapatkan beras, dibayarkan uang sekolah, dibayarkan listrik, sudah dari sejak meninggal sampai sekarang terus berlanjut, 300 paket dalam 1 bulan, sembako dan lain sebagainya, biaya anak sekolah. Saya yakin dan percaya, kekuatan kasih sayang dia yang saya teruskan, menguatkan hati saya. Allah menurunkan kasih sayang, sehingga saya menjadi kuat. Kekuatan itu adalah kekuatan kasih sayang.